Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Sekretar Hasil Bepres 2024 yang diajukan Paslo nomor 1, Aris Basro dan Mohamim Iskandar dan Paslo nomor 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dalam amar putusannya, terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion yakni Saldi Isra, Eni Nur Baningsi, serta Arief Hidayat. Hari Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akhirnya membacakan hasil sidang perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang diajukan Paslo nomor 1, Aris Basro dan Mohamim Iskandar dan Paslo nomor 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dalam putusannya, MK menilai permohonan Paslo nomor urut 1, Anis Muhaimin dan permohonan Paslo nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Amar putusan mengadili dalam esepsi, menolak esepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam putusan tersebut, terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion. Setelah putusan MK dibacakan, jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengapresiasi tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Ia juga menyoroti catatan-catatan MK yang harus menjadi perhatian di masa mendatang. Karena kita menghargai dan mengapresiasi tentunya ketiga hakim yang menyatakan dissenting opinion, namun memang menjadi argumen dari para hakim, sebagian dari mereka mengatakan hal-hal tersebut tidak dapat disebut sebagai fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara. Namun tentu itu catatan-catatan itu harus terus kita soroti. Sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengajak seluruh pihak bersatu pasca putusan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK yang harus diterima sebagai konsekuensi demokrasi. Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini. Negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah kita kesepakatin bersama. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo-Gibran menyatakan menghormati ikhtiar dari kubu 1 dan 3. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo-Gibran menyatakan menghormati ikhtiar dari kubu 01 dan 03 dalam menempuh jalan keadilan. TKN juga mengungkapkan harapannya agar semua pihak dapat menghormati dan menjunjung tinggi keputusan MK. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan. Dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Akan tetapi ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dibacakan, sebagai akhir dari keputusan tersebut, kami mohon keputusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dihormati dan dicunjung tinggi. Sejak pemilu presiden digelar secara langsung, hasilnya selalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun tak satupun gugatan itu dikabulkan MK. Putusan MK sendiri bersifat final dan mengikat. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jumpa lagi. . Terima kasih.